Intro Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS merupakan sebuah kegiatan yang umum dilaksanakan di sekolah setiap awal tahun ajaran guna menyambut kedatangan para peserta didik baru Ada pun tujuan dilaksanakannya MPLS adalah sebagai sarana perkenalan siswa terhadap lingkungan baru di sekolah baik itu perkenalan dengan sesama siswa baru, senior, guru, hingga karyawan lainnya di sekolah tersebut tak terkecuali pengenalan berbagai macam kegiatan yang ada dan rutin dilaksanakan di lingkungan sekolah Untuk MPLS di SMK Negeri 2 Sungai Penuh digelar selama 3 hari diikuti oleh 285 peserta didik baru dan selama berlangsungnya kegiatan tersebut seluruh peserta tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga kegiatan MPLS ini telah mengantongi izin Satgas COVID-19 Kota Sungai Penuh Kegiatan MPLS kemarin dilakukan di lingkungan sekolah terutama mengenal lingkungan sekolah baik ruang kelas, ruang guru, termasuk ruang praktek untuk para siswa Kegiatan itu dilakukan dalam rangka MPLS itu 3 hari mulai hari Senin, Selasa, dan Rabu sudah disanakan dan insya Allah berjalan dengan sukses dan aman Sementara itu, Kepala SMK Negeri 2 Sungai Penuh Al-Bizar mengatakan pada kegiatan MPLS ini program utama yang dilakukan yakni proses kegiatan pembelajaran 2021-2022 dan juga SMK Negeri 2 Sungai Penuh akan setiap selalu mendukung program kerja Gubernur Jami terpilih dan juga mendukung program kerja wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh Khairul Sungai Penuh TV melaporkan terima kasih telah menonton! Terima kasih.